Masa sih? Ada saki, tau dong moge atau motor gede pengen punya. Yaudah kita lihat dulu yuk, moge-moge yang pastinya keren-keren karena termahal di dunia. Yang pertama adalah MV Agusta F4 Sisi. Nama Sisi diambil dari inisial direktur MV Agusta, Farsi Italia, yaitu Claudio Castiglioni. Karena sepeda motor ini dirancang sendiri oleh bapak direktur ini. Wow istimewa ya, harganya juga istimewa banget agak saki. Yaitu 100 ribu euro atau sekitar 1,6 miliar rupiah. OMG mahal banget. Dengan harga semahal itu tentunya banyak kelebihannya. Nih lihat ya, MV Agusta mampu dikebut sampai dengan 315 km per jam. Mesinnya berkapasitas 1.078 cc dan menghasilkan tenaga 198 PS. Gak cuman itu aja agak saki. Setiap motor ini diberi plat platinum yang ditempatkan di atas tengah stang yang memperlihatkan nomor model motornya. Jadi si pemiliknya punya nilai khusus. Yaitu eksklusifitas dan hanya dimiliki segelimpir orang saja. Wow istimewa. Next, ini dia mogi yang memulai popularitasnya di Hollywood yaitu di film Torque. Ya, ini dia agak saki MTT gas turbin superbike. Yang harganya 175 ribu USD atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Wah mahal banget. Tapi harga gak ngebohong agak saki. Karena motor ini pastinya cepet banget. Bahkan dapet rekod sebagai motor tercepat berdasarkan Guinness Book of Record. Moge yang beratnya 227 kg ini menggunakan mesin turbin Rolls-Royce Allison seri 250. Dan gak cuman itu aja agak saki. Motor ini diselimuti fairing dari serat karbon dan di belakangnya dipasang kamera. Sedangkan di depan dilengkapi dengan mata radar laser. Canggihnya bukan Ain Agasaki. Kapan ya saya bisa naik ini? Sekarang kita ke motor yang lebih mahal lagi. Ini dia, Mechia Nera Concept Bike. Motor ini menggunakan mesin Ducati 998 PRS. Merupakan karya para perancang dan insinyur Italia yang ingin menciptakan motor dengan teknologi sangat hebat, ringan dan mahal. Motor ini konsepnya mau dijadikan sebagai The Ultimate Track Bike. Dengan konsep indah sederhana dan sederhana indah. Mesin testa setreta dipasang pada rangka yang dibuat dari logam ringan yaitu campuran titanium dan aluminium. Dilihat dari samping, rangka Mechia Nera terlihat seperti tali temali mengikat mesin. Dirancang minimalis sebagai naked bike, tapi dari segi estetikanya dinilai mengagumkan. Agak siki mau beli? Gampang kok. Sedihin aja, uang lebih dari 2,35 miliar rupiah. Selanjutnya ada EcoShade Titanium Series RR Limited Edition. Kehebatan mogi yang satu ini, seluruh sasisnya dan kedua knalpotnya dibuat dari titanium. Seluruh bodi dibuat dari selat karbon yang dilapisi dengan pernis. Karena itu harganya adalah 250 ribu USD atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Wah, mahal banget sih. Yang juga menjadi alasan harga mogi dengan berat 400 kg ini mahal, seluruh mesin disepuh dengan krum sehingga penampilannya eksklusif dan mengkilap. Rodanya dibuat dari selat karbon yang dilapisi pernis. Tenaga yang dihasilkan adalah 200 PS dengan torsi 29 KGM. Dengan shockbreaker yang bisa disetel yang biasanya digunakan untuk superbike. Wow, sempurna! Siap-siap ya Agasaki, sekarang gilirannya mogi yang paling mahal di dunia. Ini dia, mogi dengan harga 550 ribu USD atau sekitar 6 miliar rupiah. Dodge Tomhawk V10 Superbike. Motor ini diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Daimler Chrysler. Untuk urusan mesin, gak ada yang bisa ngalahin Dodge Tomhawk ini Agasaki. Kapasitas total mesin adalah 8,3 liter yang terdiri dari 10 silinder dengan konfigurasi V. Mesin ini dicomot dari supercar Dodge Viper yang dibanggakan Chrysler pada awal 1990-an. Dodge Tomhawk diklaim mampu mencapai kecepatan 640 km per jam dengan beratnya yang total 680 kg. Selain itu, motor dengan ekselerasi 0 sampai dengan 96 km per jam hanya dengan 2,5 detik ini sangat unik karena punya suspensi independen 4 roda. Kedua roda depan dan belakang dipasang tandem sehingga konfigurasi roda-rodanya mirip dengan ATV. Saya bener-bener speechless di Agasaki, gak tau mau ngomong apa. Abisnya keren banget sih, tapi tetap mahal banget.